Beberapa komoditas yang naik dan tinggi itu justru anomali. Kenapa kami bilang anomali? Kenaikannya jauh sebelum Ramadan dimulai. Ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kecuali cabai rawit merah. Cabai rawit merah memang porsinya sama karena curah hujan masih tinggi. Tahun lalu juga sama. Tetapi komoditas lain seperti bawang merah, minyak goreng, ayam, telur, dan daging itu kami mensinyalir ada perbedaan yang cukup signifikan harga sebelum fase kenaikan sudah cukup tinggi. Nah ini yang sesungguhnya kita ingin mendorong bersama agar kita bekerja bersama-sama bersama pemerintah dan semua stakeholder termasuk pemerintah daerah untuk menjaga agar stabilitas pangan ini terjaga sampai nanti menjelang Ramadan. Hitungannya ini tinggal beberapa hari lagi. Biasanya masuk kenaikan harga di tahap pertama atau fase pertama itu kurang lebih sekitar 3 hari menjelang Ramadan dimulai. Nah itu yang penting untuk dijaga agar kenaikan harganya tidak tinggi. Kalaupun sudah tinggi hari ini maka dipaksakan semua pihak untuk bersama-sama bekerja agar menurunkan dulu tensi kenaikan itu. Sehingga nanti di fase pertama biasanya 3 hari menjelang Ramadan itu kenaikannya tidak terlalu tinggi. Karena permintaan di fase pertama itu sangat besar. Di 3 hari menjelang Ramadan itu kurang lebih sekitar 50 sampai 100 persen kenaikan permintaannya. Gitu Mbak Rafa. Oke biasanya artinya 50 sampai 100 persen kenaikannya. Dan kalau dilihat dari sekarang ini harga beberapa komunitas sudah naik ini artinya bakal bisa naik berapa persen Pak Abdullah? Ya saya contohkan seperti minyak goreng ya walaupun polemiknya belum juga usai tapi ini cukup mengkhawatirkan kita. Seperti cabai memang ya kami juga sudah menghubungi beberapa daerah penghasil cabai seperti Lumajang, Malang, Tuban dan beberapa daerah di Jawa Timur serta Jawa Barat kemungkinan bulan depan bisa menurunkan barangnya, bisa panen. Nah untuk beberapa komunitas lain seperti bawang ya yang sekarang sudah ada kenaikan kurang lebih sekitar 36 sampai 37 ribu terus ayam kalau di Jakarta per ekor ya kurang lebih sekitar 38 sampai 40 ribu tergantung besar kecilnya terus telur ada kenaikan kurang lebih sekitar 25 ribu yang biasanya 22, 23 tapi hari ini punya kenaikan menurut kami cukup tinggi dan yang terakhir daging daging ini kurang lebih sekitar 140 per hari ini padahal biasanya 125, 100 bahkan turun di 120 nah beberapa komunitas yang saya sebut tadi merupakan komunitas yang cukup mengkhawatirkan termasuk gula mungkin tambahannya karena permintaannya cukup tinggi itu Mbak Sasa Oke, kalau di Maros seperti apa Pak Haider? Apakah terjadi juga kenaikan yang cukup signifikan bahkan sebelum menjelang bulan Ramadan ini Pak? Iya Selamat malam Mbak Sasa jadi Abdullah memang yang tadi disampaikan Pak Abdullah ini menjadi kekhawatiran kita semua termasuk kami di pemerintah daerah di Kabupaten Maros Olehnya itu beberapa hal yang kita lakukan memang kita suas pada ya misalnya saat gas untuk pangan kami ini sudah bergerak untuk melakukan operasi-operasi pasar ya memang hari-hari terakhir ini kan ada beberapa masalah nih mengenai persoalan minyak goreng dan akhirnya di pasaran sekarang sudah ada beberapa minyak tetapi yang goreng harganya masih relatif tinggi ya 30 ribuan tadi beberapa komoditi yang disampaikan Pak Abdullah memang ini sudah mau naik ini sudah ada beberapa yang memang naik ini per hari ini misalnya tadi kalau misalnya daging kita kalau daging di Kabupaten Maros masih dapat malah 70 ribu per kilo kemudian ayam kampung sampai 45 ribu per kilo kalau cabai memang karena kondisi cuaca di Maros juga karena masih hujan sehingga cabai kita masih relatif agak tinggi harganya jadi cabai yang bisa sampai 45 ribu per kilo dan cabai rawit yang sampai 55 ribu per kilo ini ini menjadi hal yang memang harus kita waspadai semua sehingga menjelang bulan suci Ramadan ini ya betul di yang disampaikan oleh Pak Abdullah karena permintaan sangat besar ini maka kami melakukan beberapa operasi pasar murah lakukan beberapa pasar murah kerjasama di Indonesia Pertanian dan Koprindak untuk melaksanakan pasar-pasar murah dan juga kita berharap pedagang ini tidak melakukan penimbungan selamat menikmati selamat menikmati